KORPORAT KOMUNIKASI KORPORAT KOMUNIKASI KORPORAT KOMUNIKASI Dalam perusahaan Secara semantik komunikasi korporasi atau korporat communication sebenarnya mengandung arti yang sama dengan istilah komunikasi keorganisasian Organisasi atau korporasi pada dasarnya adalah tubuh kelembagaan sosial Maka sebenarnya kedua istilah ini dapat digunakan sebagai padanan Sangat berkaitan dalam perusahaan Salah satu cara meningkatkan volume penjualan yang telah terbukti adalah dengan mengadakan kegiatan promosi dan satu bentuk dari promosi ini adalah periklanan Menurut pendapat Alex S. Niti Semento pengertian periklanan adalah suatu usaha untuk mempengaruhi konsumen dalam bentuk tulisan, gambar, suara atau kombinasi dari semuanya itu yang diarahkan pada masyarakat secara luas dan secara tidak langsung Halo semuanya disini aku akan bahas materi selanjutnya mengenai promosi periklanan Ada yang tahu istilah promosi? Ya, bagi kebanyakan orang mungkin dianggap sama dengan keempat variable yang ada yaitu meliputi periklanan, publisitas, personal selling, dan sales promotion Padahal keempat ini variable tersebut merupakan bagian dari promosi itu sendiri Namun, bagi kebanyakan perusahaan sudah menjadi keharusan untuk melakukan salah satu dari jenis promosi yang ada dalam mana hasil produksinya ingin dikenalkan oleh masyarakat atau konsumen Selanjutnya, promosi merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau penyampaiannya dengan menggunakan media seperti pers, televisi, radio, tepanama, poster, dan banyak lainnya yang tujuannya untuk menarik minat konsumen terhadap hasil produksi dan perusahaan Di sini saya akan mempresentasikan tentang Advocation dan advertising Iklan, advokasi adalah setiap bentuk komunikasi yang dimasukkan dengan motivasi seseorang pembeli, potensial, dan mempengaruhi menjual suatu produksi atau jasa untuk mempengaruhi dapat publik Memenangkan dukungan publik untuk berpikir bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan Iklan juga merupakan salah satu strategi performosi suatu perusahaan untuk memberikan informasi kepada orang-orang tentang produksinya Dan mempersualisi pembeli target pasar saluran distribusi dan publik untuk membeli suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut Dan di sini juga ada case study Iklan, advokasi adalah dana untuk penelitian COVID-19 Sebuah organisasi dapat menjalankan telemisi berbayar untuk mengumpulkan uang membeli sumbangan Dan menyatakan bahwa sumbangan akan digunakan untuk obat-obatan dan perawatan untuk memerangi isolasi COVID-19 Jenis iklan ini lazim selama pemilihan politik utama Karena berbagi perusahaan dan kelompok kepentingan berkampilannya atau melawan akadidah Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan periklanan adalah membantu perusahaan dalam memperkenalkan produk baru atau mempertahankan produk yang telah dihasilkan Serta mencari sasaran yaitu pembeli yang potensial Ataupun mempertahankan langganannya Serta membantu dan mempermudah penjualan agar lebih sukses kerjanya Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih